Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys gimana kabarnya semoga kalian kesehatan sukses selalu di kesempatan video ini aku mau unboxing ya guys ya bukan unboxing sih udah dibuka sebenarnya dicoba juga ini rc sneak lo ya micro FVP RC car semua yang dibeli versi ini versi tanpa eh kamera dan Google ya jadi tanpa tanpa Google dan FVP nya guys jadi benar-benar ada build murni RC guys ini skalanya eh super super tempat ini kalau nggak salah guys ya nanti di koreksi guys packagingnya kayak gini aja simple nah ini cuma dalamnya ada busa-busa aja oke segini oke buat pengamannya lalu eh dapet tools juga terusnya itu dikasih obeng obeng plus ya dan juga disini type-c juga dapet apa namanya gatungan kunci guys ya sneak lo udah gitu apalagi ya nah ini ada apa namanya instruksion manualnya ini dapat apalagi sih banyak banget hadiannya guys wah dapet stiker guys stikernya keren-keren guys tuh ini model-modelnya sih sneak lo ya guys ya wow ada lain di Niva Mustang nah dia main di skala yang kecil ya guys ya 10.4 100 dia kalau nggak salah ada juga ini dikasih batu guys dapet batu juga guys wah lumayan nih guys bisa buat cincin ya guys atau kalau kalian beli kayak ginian ke 1000 unit aja bisa jadi rumah nih guys oke ini ada dari kelengkapan dari dia ya cukup unik lucu menarik guys dan ini model remote-nya terus yang disini sneak lo micro fp car dan dia pakai baterainya baterai A3 cuma colokannya colokan kayak light tergitu ya nah ini baterai juga dapet Hai gauneng dapet gauneng kembali Cina seri kembali yang maful A3 aja ya tiga piece kayak gitu nah modelnya kayak lighter ini ya buat eh mobil ya untuk remote-nya simple banget guys motor gripnya tetap dibuat lebih lebar ya karena buat handle enak juga dan juga disini on off-nya ada beberapa menu-nya macam-macam nih guys ada buat headlamp, chassis, fpbox, matching terus disininya throttle dual-rate, jero, steering dual-rate, dan steering trim on-off disini ada brake, p1, p2 oke nah ini dia unitnya guys karena ini tanpa fp jadi disini kemasannya ini harusnya ada fp nya tuh memang kita belinya non fp disini S&T ya sneeklo.com nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya guys ya dan ini modelnya Pak Ajeru Pak Ajeru yang short nah ini ya guys disini juga dapat apa kayak pelakat gitu ya metal, sneeklo wah ini bener-bener worth it banget ya guys dengan harga segini keungkapannya mereka nggak main-main ya jadi memang bener-bener dibuat happy unboxingnya gitu loh disini ini dia pakai type-c nah disini pakai type-c disini ada switch on off nya ada di sebelah sini nge-charge nya di type-c sini nah detailnya kayak gini guys untuk detailnya ini modelnya Pak Ajeru dan yang aku nggak dapet reviewnya lengkap di youtube-youtube lain itu ternyata ini dia ada suspensinya guys tuh bisa dilihat ya suspensinya main banget hanya saja memang disini eh axle nya sorry ya kita fokusin nah jadi sebentar guys kita fokusin dulu nah jadi dia bukan axle garden ya dia memang disini hanya untuk ke setiring aja makanya disini tuh lebar banget guys karena maklum lah ya untuk skala super 64 ini memang agak sulit guys nah aku bandingin sama produknya yang Jogja punya guys lopo type ya versi dia 3D guys untuk suspensi nggak ada ya kalau yang di proper type ada pair nya cuma keras banget cuma kalau untuk yang Ciclo ini main kiri kanan atas bawahnya ada oke nah bagian bawahnya juga kayak gini guys kalau yang itu proper type itu dia 3D print kalau yang Ciclo itu memang pabrikan ya guys ya nah untuk well base nya sama loh guys nah karena memang dia main di kelas Hot Wheels jadi memang panjang labelnya itu sama cuma bedanya kalau yang Jogja ini dia menggunakan bandel Hot Wheels jadi memang bener-bener pake apa namanya bodinya metal ya kalau ini hard plastic nah untuk bagian belakang pun sama guys disini current clearance ini nya tuh rendah banget jadi apa namanya nggak nggak gitu biarpun ada suspensinya tapi nggak cocok untuk main bikin obstacle-obstacle gitu guys dan juga disini bagian tengahnya juga lihat guys agak nonjol nih guys nah memang sih ya untuk skala kayak gini dia nggak nggak itu nggak apa namanya nggak bisa perfect main off route nya guys disini coba kita nyalain ya nah kita on off nah dia connect nah ini untuk steering nya ini steering dual route nya bisa kita atur ya guys bisa kecot banget guys disini ada lampu sen nya juga nah ini ada lampu sen nya juga ya liatkan ya kedip-kedip dan juga di bagian belakang kalau lagi maju kalau lepas gas dia rem nya nyala kalau mundur dia balde putih guys sepertinya sih dari kedengaran suaranya ini torsinya gede guys cuma nanti kita coba deh dan ini liat deh lekukan bodi nya cukup lah ya untuk les seperti ini mikro ini detailnya udah cukup baik ini lumayan kecil lah guys unik segede gini guys ini punya Jogja ini punya China guys oke coba kita jalanin nih guys ya apakah responsif banget atau biasa aja guys nah ini yes nya udah ngeden nih guys cuma disini terkesan berat ya guys ya nah ini aku udah main gas yes nya udah bunyi gitu tapi ban belum jalan nah jadi sepertinya memang nah kedengeran ya ini kita cari gas sedikit lagi boleh dia muter guys entah apanya yang bikin berat nih guys yang jelas disini kalau dia ini keliatan bentuknya bentuk-bentuk jirinya itu metal ya guys ya bagian motor ini ada di atas sebelah sini dekat suspensi untuk suspensi belakang juga sama main atas bawah kiri kanan tapi untuk nah bisa didengar ya bisa didengar ya tiket-tik tikus ISC udah mulai ngerespon nih guys tapi belum jalan berat banget nah oke ini ada rambut tapi gak pengaruh guys memang karakternya seperti itu guys nah kita coba tes setanjakan ya guys ya untuk belok sih radius puternya lumayan patah kita coba di oke ini aja deh kayak sumpit ya guys ya jadi kita coba nah dia gak ada tenaga guys goyangannya ada tapi mesti momentum ya nah kayak gini guys dan gilboxnya cenderung kasar ya guys karena memang mungkin belinya metal guys oke gimana kalau lanjutannya next kita enaknya nih kita bikinin track nih guys disini ada slot untuk si fp fp-nya nih guys kamera fp-nya cuman pembeliannya paketnya non fp-nya jadi cuma kayak gini aja dia ada connector plus magnet guys nah karena juga kuat ya neodium sepertinya ya lanjut aja deh guys kita langsung kita kasih videonya untuk pengetesannya guys ya ini kayak gini aja nyangkut lagi memang sih disini eh sekali lagi satu lagi aku lupa disini untuk yang S&T ini dia sudah 4 wedding guys tuh 4x4 ya nah ini sudah 4x4 dan kalau yang si ini hanya RWD aja nah RWD aja guys untuk ini videonya udah aku upload video nanjak tinggi dia masih sanggup biarpun RWD tapi tetep kalau untuk adapt cycle itu tetep momentum ya nah kalau ini kita coba nanti guys ini video mainnya aku kasih cuplikan sedikit guys nah lucu ya ada goyangannya guys ya kayak gini kayak gini kayak gini nyangkut di bagian tengah sini nih guys nah nah jadi memang bener-bener harus harus momentum ya jadi dia nggak bisa ngurut gasnya guys kasih coba udah ada satu aja naik nah oke kayak gitu aja guys review kita kali ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat temen-temen yang sebelum beli bisa lihat dulu bisa kasih lihat dulu video ini guys oke terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa di share dan di subscribe ya guys ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya